Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekilas tidak ada yang mencurigakan dari kedua nama baru tersebut karena kesannya masih melanjutkan pola yang sama dengan pola penamaan julukan para Admiral sebelumnya Tapi tahukah kalian kenapa warna ungu dan hijau yang Eiichiro udah pilih sebagai warna julukan kedua Admiral baru tersebut? Apakah hanya karena Iso memakai kimono berwarna ungu lalu dijuluki Fujitora? Lalu si Admiral yang satunya lagi yang mungkin memiliki rambut berwarna hijau lalu dijuluki Ryokugyu? Atau karena warna aura buah Iblis Iso berwarna ungu lalu dijuluki Fujitora dan warna aura Admiral yang satunya lagi berwarna hijau lalu dijuluki Ryokugyu? Bisa jadi, tapi saya rasa bukan seperti itu ceritanya Dengan sedikit ilmu IPA yang masih saya ingat saat SMP dulu, warna merah, kuning, dan biru yang dipakai sebagai julukan ketiga Admiral sebelumnya adalah tiga warna primer Dan dengan mencampurkan warna-warna primer tersebut, maka akan terciptalah warna-warna sekunder seperti hijau dan ungu Warna hijau tercipta dari campuran warna biru dan kuning, sementara warna ungu tercipta dari campuran warna biru dan merah Si, si, si Artinya, Ichiroda tidak sembarangan memberikan julukan warna bagi para Admiral ciptaannya Beliau sengaja menggunakan warna-warna primer untuk julukan ketiga Admiral generasi sebelumnya Lalu menggunakan warna-warna sekunder untuk julukan Admiral generasi selanjutnya Dengan begini, dengan menggunakan rumus yang sama, kita mungkin bisa mengira-ngira siapa kandidat Admiral selanjutnya Yang mungkin akan menggantikan Kizaru nanti, yang entah mundur karena pensiun atau karena tragedi naas yang akan menimpannya Warna sekunder yang belum digunakan oleh Ichiroda untuk julukan ketiga Admiralnya adalah Oranye Yang merupakan hasil campuran dari warna merah dengan warna kuning Jadi, besar kemungkinan, jika ada Admiral baru lagi nanti Maka Admiral tersebut akan mendapatkan julukan yang mengandung unsur warna Oranye Dan dengan mempertimbangkan pola warna tersebut Maka kita bisa mempersempit kandidat Admiral pengganti Kizaru nanti Dengan mempertimbangkan unsur Oranye dari karakter-karakter yang sudah ada saat ini Baik itu dari ciri fisiknya, aura buah iblisnya, serta hubungannya dengan angkatan laut saat ini Yang mana setelah saya cari-cari, saya pikir hanya ada satu karakter yang memiliki ketiga kriteria tersebut sekaligus Yaitu Sabu Warna rambut Sabu yang pirang mendekati kriteria ciri fisik yang mengandung unsur warna Oranye Kekuatan buah iblis merah-merah nomi yang dimilikinya Sesuai dengan kriteria warna Oranye untuk warna aura kekuatan calon si Admiral baru Dan ingatkah kalian, tujuan daripada pergerakan pasukan revolusi Bukanlah untuk menguasai dunia dengan menggulingkan pemerintahan yang sah Melainkan hanya ingin mengakhiri penindasan yang dilakukan oleh para ten Ryubito Dengan kata lain, jika rencana pasukan revolusi sukses, maka sistem pemerintahan dan angkatan bersenjata tidak serta merta akan dirombak total oleh Dragon Mungkin para ten Ryubito, Gorosei dan Imsama, serta para petinggi yang menginginkan tiga periode itu Memang akan ditendang jauh-jauh dari sistem pemerintahan Tapi sisanya masih akan tetap diadopsi seperti sebelum-sebelumnya Hanya saja, Dragon pasti akan menempatkan orang-orang kepercayaannya untuk menduduki posisi-posisi yang penting dan strategis Salah satunya adalah posisi Admiral Jadi, besar sekali kemungkinannya jika dalam hirarki pemerintahan yang baru nanti, Sabo akan menduduki posisi Admiral Dimana setelah itu, sama halnya dengan Admiral-Admiral sebelumnya, Sabo akan mendapatkan julukan baru yang merupakan gabungan dari warna dan nama binatang Sesuai dengan apa yang sudah kita bahas dari awal tadi, julukan warna yang akan disandang oleh Sabo pastilah akan mengandung unsur warna oranye Namun julukannya tidak mesti harus menggunakan kata oranye atau oranye dalam bahasa Jepang Karena faktanya, meskipun mengambil tema ungu, nama julukan Iso adalah Fuji Tora, bukan Murasaki Tora, padahal Murasaki artinya ungu Begitu juga dengan Green Bull, julukannya dalam bahasa Jepang adalah Ryokugyu, bukan Midori Kugyu Meskipun warna hijau dalam bahasa Jepang adalah Midori Jadi, julukannya Sabo ketika menjadi Admiral nanti, tidak melulu harus menggunakan kata oranye untuk menunjukkan tema oranye yang disandangnya Bisa saja julukan warna Sabo akan menggunakan kata Hi yang berarti api atau Michi yang berarti matahari Nah, jika tema warna untuk julukan Sabo sudah diputuskan, sekarang kita tinggal mencari tema binatang untuk sang Admiral baru Konon katanya, pola penamaan binatang untuk julukan para Admiral berdasarkan pada Chinese Zodiac atau Shio Ada 12 nama binatang dalam Chinese Zodiac, yaitu anjing, babi, tikus, kerbau, harimau, pelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, dan ayam jago Khusus untuk Admiral Aokiji dan Ryokugyu, nama binatang yang dipakai untuk julukan mereka agak sedikit bias dari Zodiac aslinya Tapi para teoris One Piece, mayoritas sependapat kalau burung yang dipakai sebagai julukannya Aokiji adalah adaptasi dari ayam jago dalam Chinese Zodiac Begitu juga banteng yang dipakai julukan oleh Green Bull, juga merupakan adaptasi dari kerbau dalam Chinese Zodiac Nah, beberapa teoris yakin kalau nama yang digunakan untuk julukan ketiga Admiral pastilah selalu berurutan seperti gambar berikut ini Sehingga nama binatang yang akan dipakai oleh si Admiral Aokiji pastilah tikus Tapi saya kurang sependapat dengan teori yang satu itu, karena entah kenapa saya lebih setuju kalau nama binatang yang akan dipakai sebagai julukan oleh Sabo adalah naga atau dragon Hal ini didasari dari teknik bertarungnya Sabo yang menggunakan jurus-jurus yang mengadopsi nama naga, seperti Dragon Cloud Kesimpulannya, saya menduga ketika Sabo menjadi seorang Admiral nanti, julukannya tidak harus naga oranye atau oranji Ryu Tetapi bisa saja dia akan dijuluki sebagai naga matahari atau niki Ryu, naga api atau hiryu, atau bisa juga dijuluki sebagai naga vermilion, vermilion dragon Nah, jika Sabo nanti beneran menjadi satu dari tiga orang Admiral, kira-kira siapa yang akan menjadi fleet Admiralnya? Karena rasanya, Akainu pasti akan lebih memilih untuk risen daripada ikut dalam pemerintahan baru yang dibangun oleh Monkey the Dragon bukan? Menurut saya, Fujitoralah yang paling pantas untuk menjadi fleet Admiral menggantikan Akainu Jangan begitu, maka satu kursi yang Fujitora tinggalkan mungkin akan bisa diduduki oleh Admiral baru lagi yang julukan warnanya berasal dari warna tersier Seperti warna magenta misalnya Dan saya rasa, tidak ada karakter marinir selain Kobe yang paling cocok dengan warna magenta ini Lalu, binatang Shio apa yang kira-kira pantas dipakai sebagai julukan oleh Admiral Kobe? Berdasarkan karakternya yang baik hati, teguh pendirian, disiplin, dan tidak banyak bicara Saya pikir Shio Kelinci adalah yang paling pas dipakai sebagai julukan oleh Admiral Kobe Sehingga julukannya nanti akan mengandung warna magenta atau mungkin pink dan kelinci Mungkin marmut merah jambu atau pink rabbit cocok menjadi julukannya Kobe So, pie menurut mecah Terima kasih sudah mampir ke channel kami Jangan lupa like, share, dan subscribe Jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya Dan maturnun